Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bilkis mengatakan Di kabar sebelumnya kan Bundanya gak boleh pacaran Karena ia sudah strong Itu kata Bilkis Tapi di kesempatan yang lain Kita ingat di hari yang kemarin Di acara Bilkis Isu ya Ditanya oleh Andika Mengenai Siapa sih sebenarnya Orang yang spesial Bilkis malah jawab Yakni Syahir Wah Artinya Kita dapat mengambil kesimpulan ya Kalau hati Bilkis Sudah tertuju Kepada Syahir Lalu dari postingan tersebut Tentu dibanjiri komentar Dari para sahabat Di antaranya Akun Instagram yang bernama Sriyuyun06 Kata dia dalam captionnya Soalnya Soalnya ikis Sudah dititipin Sama dedinya Suruh Jaga Bundanya Gak boleh Ada yang Deketin Soalnya Sudah punya Papa gantengnya Ikis Om Syahir Kemudian Akun Yang lain Yang bernama Ingelim 58 Kata dia Ya Aku juga Ngikutinnya Ikis Juga ya Saya rasa Kayaknya Selama yang Kasih support Di hari ulang tahun Ayu Dah hati ikis Gak suka Kesel Tapi Mau langsung marah Gak berani Memang gitu Kalau anak kecil Karena Ikis Sudah Sayang Sama Papa ganteng Jadi Berpikir Takut Direbut Maka Jadi Prosesif Semoga Ikis Doa Biarpun Papa ganteng Cepat Ke Indonesia Itu adalah Beberapa Respon Dari para sahabat Yang melihat Postingan Dimana Bilkis Larang Bundanya Untuk Pacaran Lagi Ini lupa Kabar menarik Dan terbaru Seputarai Ting Ting Bersama Bang Mimin Tentunya Di Ting Ting TV Sekali lagi Jangan lupa Di subscribe Agar Kalian dapat Menyimak Kabar Berikutnya Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih